Pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak daerah dalam memungut PDRD didasarkan pada jenis pungutan dan ketentuan dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD. Mari kita bahas bersama. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat pemaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten atau kota. Terdapat 5 jenis pajak yang dapat dipungut pemerintah provinsi. Terdapat 11 jenis pajak yang dapat dipungut pemerintah kabupaten atau kota. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Segala macam dan bentuk pungutan di luar yang ditetapkan dalam peraturan daerah adalah pungutan liar. Penerimaan pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyediaan pelayanan publik secara umum. Namun demikian, sebagian penerimaan pajak daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan jenis pajak tersebut atau IRMAR. Contoh, pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan. Pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Dan pajak rokok untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izi tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat 31 jenis retribusi, terdiri dari 14 jenis retribusi jasa umum 11 jenis retribusi jasa usaha dan 6 jenis retribusi perizinan tertentu. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaran pelayanan yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, terdapat perubahan kebijakan PDRD sejak diterbitkannya Undang-Undang 28 Tahun 2009. Retribusi biaya cetak KTP dan akte catatan sipil dihapus dan tidak dipungut lagi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Pajak hiburan atas GOV dihapus sesuai putusan MK. Sesuai putusan MK, besaran retribusi menara telekomunikasi harus didasarkan pada sebagian atau seluruh biaya yang dikeluarkan Pemda dalam melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, bukan dari presentase tertentu atas NJOP. Putusan MK juga mengecualikan alat berat dan alat besar dari kendaraan bermotor. Namun demikian, daerah masih diberikan kewondangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor atas alat berat dan alat besar selama 3 tahun, yaitu sampai dengan 10 Oktober 2020. Retribusi izin gangguan tidak dapat dipungut lagi dengan adanya Surat Edaran Mendagri Nomor 500-3231-SJ tanggal 19 Juli 2017 yang isinya meminta Pemda Kabupaten atau Kota untuk segera mencabut perda terkait dengan izin gangguan dan penguatan retribusinya. Sesuai Perpres 20, tahun 2018 tidak dikenal lagi Nomenklatur Izin Memperkerjakan Tenaga Asing atau IMTA diganti dengan dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing atau DKPTKA. Namun, pembayaran DKPTKA, tahun kedua dan seterusnya untuk Tenaga Kerja Asing atau TKA yang wilayah kerjanya lintas kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau dalam satu kabupaten atau kota harus dibaca dan dipahami sebagai retribusi daerah. Sehingga, Pemda tidak perlu melakukan revisi perda atas perubahan nomenklatur tersebut dan tetap dapat memungut retribusi perpanjangan IMTA. Terhadap perubahan-perubahan tersebut, peraturan daerah atas pajak dan atau retribusi daerah yang telah dihapuskan berdasarkan Undang-Undang atau putusan MK dinyatakan tidak berlaku. Sehingga pemerintah daerah tidak lagi dapat melakukan pemungutan atas pajak dan atau retribusi yang dimaksud. Pajak daerah Dalam hal telah terjadi saat rutang pajak, namun wajib pajak belum memiliki izin maka pemerintah daerah tetap dapat melakukan pemungutan pajak. Contoh, pengusaha A. Melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan atau MBLB meski belum memiliki izin dari pemerintah daerah. Namun demikian, karena saat terutangnya pajak MBLB adalah pada saat pengambilan dan atau pemanfaatan maka pajak MBLB telah terutang. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan pajak MBLB sambil tetap melakukan penertiban izin. Insentif pemungutan PDRD Instansi yang melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Yang dimaksud dengan pemungutan adalah keseluruhan proses mulai dari penghimpunan data subjek dan objek sampai dengan penagihan pajak. Pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Penyusunan RU tersebut di latar belakangi antara lain penyederhanaan jenis pajak daerah, perluasan basis dan objek pajak daerah melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan penambahan objek pajak, harmonisasi pengaturan perpajakan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait, penyempurnaan pengaturan administrasi perpajakan daerah, penyederhanaan jenis retribusi daerah dalam rangka, peningkatan efisiensi dalam penyediaan pelayanan, menghapuskan pemungutan retribusi untuk penyediaan pelayanan umum atau mandatory services. Dengan rancangan kebijakan baru ini, diharapkan pemungutan PDNR menjadi lebih simpel dan dapat dijalankan dengan lebih baik oleh Pemda untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam rangka perbaikan layanan publik di daerah. Sampai jumpa di video selanjutnya ya! Terima kasih telah menonton!